Intro Halo Sobat Brandly, pada kesempatan kali ini kita akan belajar statistika Perhatikan disini diketahui ada sebuah tabel frekuensi data berkelompok Yang ditanyakan adalah D2 dan D8 Untuk mengerjakan soal ini kita terlebih dahulu harus bisa menentukan letak masing-masing desil Kita akan kerjakan terlebih dahulu untuk desil kedua Jadi yang pertama kita cari letaknya, jadi letak dari D2, desil kedua Sama dengan karena D2 maka remusnya adalah 2 per 10 Dikali dengan jumlah seluruh frekuensi ini Kalau di total adalah 120, sehingga kita kalikan 120 Sama dengan jarak-jarak 24 Jadi letak desil kedua yaitu data ke 24 Kemudian kita masukkan ke dalam remus desil untuk data berkelompok Jadi D2, rumusnya sama dengan tepi bawah Ditambah 2 per 10 Dikali N Dikurangi FK Frekuensi kumulatif Dikali dengan panjang interval kelas Kita simulkan dengan lalu L Kemudian per frekuensi FI Tepi bawahnya adalah Di sini Data ke 24 Berada pada interval yang ketiga Dari 131 hingga 135 Maka tepi bawahnya adalah 131 dikurangi 0,5 Hasilnya adalah 130,5 Ditambah 2 per 10 N-nya itu tadi banyak Semua frekuensi ada 120 Sudah kita hitung Hasilnya 24 Sehingga bisa kita tuliskan saja langsung 2 per 10 kali N-nya yaitu 24 Dikurangi FK Frekuensi kumulatif Sebelum kelas dari interval 5 ditambah 11 Hasilnya yaitu 16 Maka panjang kelasnya Dari 131 hingga 135 Kita ada 5 bilangan Kemudian dibagi dengan frekuensinya Yaitu 22 Sama dengan 130,5 Ditambah 24 Dikurangi 16 Hasilnya 8 8 kali 5 Yaitu 40 Jadi 40 per 22 Coba kita sederhanakan Kita bagi 2 Ini hasilnya 20 Ini hasilnya 11 Kemudian kita bagi saja 130,5 20 dibagi 11 itu nilainya ya Menekati 100,82 Kemudian kita jimbahkan Hasilnya adalah 132,32 Jadi kita peroleh desil keduanya adalah 132,32 Kemudian kita akan mencari Desil ke 8 Kita cari dulu Letak desilnya Jadi letak Desil ke 8 Seperti cara pada soal di atas Untuk desil ke 2 Jadi kita hitung 8 per 10 Dikali dengan 120 Cerit-cerit hasilnya 96 Berarti desil ke 8 Letaknya berada pada data ke 96 Data ke 96 itu berada pada interval Yang ini 141 hingga 145 Sehingga D8 dengan promosi yang sama Dengan D2 Dikulangi 0,5 Hasilnya adalah 140,5 Ditambah 8 per 10 Kali 120 Ditambah dengan 96 Jadi 96 Dikurangi dengan frekuensi kumulatif Sebelum kelasnya Jadi 5 Ditambah 11 Ditambah 22 Ditambah 34 Itu sama dengan 72 Panjang kelasnya sama Yaitu 5 Kemudian FI nya Adalah 25 Dicaret-caret Hasilnya 5 Kita geser terlebih dahulu Nah disini 96 dikurangi 72 Hasilnya yaitu 24 Kita bagi 5 140,5 Ditambah 24 Dibagi dengan 5 24 Dibagi 5 Hasilnya yaitu 4,8 Setelah kita jumlahkan Kita peroleh 145,3 Jadi Hasil ke 8 nya 145,3 Kemudian kita simpulkan Dari hasil perhitungan kita tadi Kita peroleh bahwasannya Desil Keduanya Sama dengan 132,32 Sedangkan untuk Desil Ke 8 Hasilnya 145,3 Selamat belajar Sobat Branding Salam Edukasi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.